Terkait kebijakan Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang telah meluncurkan second home visa atau izin tinggal terbatas rumah untuk menarik crazy reach dari luar negeri berinvestasi di Indonesia, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang telah menerapkan kebijakan tersebut meski gate khusus second home visa belum ada. Ada kebijakan baru lagi yaitu second home visa. Jadi second home visa ini ditargetkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk menarik crazy reach dari luar negeri. Meski belum ada gate khusus untuk pembuatan second home visa, namun kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang telah menerapkan second home visa atau izin tinggal terbatas rumah bagi crazy reach luar negeri yang ingin berkontribusi positif terhadap perekonomian di Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah Dirjen Imigrasi Kemenkumham resmi meluncurkan second home visa atau izin tinggal terbatas rumah. Menurut keterangan Kepala Imigrasi Palembang, kebijakan ini dilatar belakangi fenomena migrasinya orang asing ke Indonesia untuk tinggal di Indonesia karena pesona alam serta cuaca yang bersahabat dibanding dengan negara asalnya. Tak hanya itu, second home visa juga diluncurkan untuk menarik minat orang-orang kaya dari luar negeri untuk berinvestasi di Sumatera Selatan. Sarat pengajuan second home visa sendiri yaitu pemohon wajib memiliki bukti dana di rekening bank sebesar 2 miliar rupiah. Jadi second home visa ini ditargetkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi untuk menarik crazy reach dari luar negeri untuk bisa stay di Indonesia, investasi sebagai investor, tapi tidak bekerja. Kalau bekerja, dia tetap menggunakan GIPTA, izin dari Disnaker. Jadi ini merupakan kebijakan yang diharapkan dapat menarik minat investor, orang-orang kaya dari luar negeri untuk bisa tinggal di Indonesia dan masa berlakunya 5-10 tahun. Selain fasilitas visa 5-10 tahun tadi, izin tinggalnya, mereka juga mendapatkan prioritas di tempat penerisan imigrasi di Soekarno-Hatta, Murah Rai, kemudian di Batang, di Medan, dan juga Surabaya. Jadi ada gate khusus untuk memegang second home visa ini. Kalau Palembang belum ada? Kalau Palembang belum, belum ada. Tapi untuk kebijakan second home visanya sudah berlaku seluruh Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.